Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Kita harus tahu, memahami, untuk dapat memahami daftar Elohim dengan baik dan benar, maka kembalilah ke akar pola Ibrani yang benar. Ini penting sekali, sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Di dalam akar pola Ibrani yang benar itu kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani itu miskin. Sekali yang bisa didapatkan. Dan jangan pernah lupa juga, bahwa di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita harus mengenal 22 huruf modern atau huruf Ibrani. Dari Aleph sampai Tav, ada 22 huruf. Dan di dalamnya ada piktograf, yaitu huruf yang bergambar. Dan Bapak Yahweh menggunakan hal ini untuk berbicara dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini ajaib sekali. Serta jangan pernah lupa, angka kepastian yang matematikanya Bapak Yahweh, yaitu angka gemateria, yang ada di setiap huruf Ibrani. Ini penting sekali. Dengan angka gemateria ini, Bapak Yahweh bicara dengan akurat. Luar biasa. Mengenai rencananya, mengenai banyak hal. Dan ketiga hal ini merupakan satu paket yang menyatu, sehingga kita bisa mendapatkan berkatnya dengan sangat luar biasa. Jadi, jangan pernah lupa akan hal ini. Ingat juga bahwa prinsip nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Ini penting sekali. Kalau kita belajar mengenai zaman akhir, maka kita harus paham betul mengenai nubuat adalah pola. Kalau prinsip ini dibuang, maka banyak terjadi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Dan itu terjadi di luar sana, saudara. Banyak sekali. Karena mereka tidak paham akan nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Mereka tidak paham. Sehingga pengajarannya saudara-saudara tengerti sendiri. Kalau prinsip ini dibuang, ya pasti akan ngawur. Pasti akan pola pikirnya, cara melihat ayat pun juga salah. Jadi, ini penting sekali. Kita harus betul-betul paham. Saudara-saudara yang sedang memahami pesan-pesan Bapak Yahweh di dalam zaman akhir ini. Ini satu prinsip yang harus tetap ada dan dilihat. Karena dengan prinsip ini, maka ayat-ayat yang tersembunyi itu akan terlihat dengan jelas. Sangat-sangat jelas sekali. Dan juga kita harus paham bahwa pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka tujuh, yaitu Zayin. Jangan pernah lupa, Bapak Yahweh itu punya pola. Dan Bapak Yahweh bekerja melalui polanya. Jadi, kita harus tahu, paham. Kalau ini dibuang, ya kacau. Maka pemahamannya akan lari ke sana, lari ke sini. Tidak mengena pada prinsip yang Bapak Yahweh inginkan. Jadi, kita harus betul-betul paham. Nah, memang banyak sekali yang harus kita lengkapi untuk belajar daftar Elohim zaman akhir ini. Mengapa? Karena kita diperlengkapi banyak. Jadi, kalau misalnya kita hidup di dalam zaman Daniel, ya masih belum lengkap, saudara, masih jauh. Tapi sekarang kita hidup di zaman akhir. Karena itu, Bapak Yahweh telah memberikan selengkap. Karena itu banyak yang harus kita pahami. Bukan cuma satu sisi saja. Tidak. Ada banyak yang harus kita pahami. Baik, kita akan masuk di dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Yaitu mengenai lebih awal atau terlambat. Kalau tak suruh milih, saudara milih yang mana nih? Lebih awal. Lebih awal. Lebih awal, Pak. Lebih awal, Pak. Lebih awal, ya? Lebih awal. Teranggut, Pak. Sudah pasti ya? Kemengin lebih awal, ya? Lebih baik awal daripada terlambat. Lebih awal. Lebih awal repir, Pak. Lebih awal. Lebih awal. Lebih awal. Hati-hati jebakan. Lebih awal, Pak. Sekarang. On time is the best. On time is the best. Kita akan lihat satu perumpamaan yang pernah saya jabarkan sama saudara. Yaitu kalau biasanya di daerah pedalaman, itu ada airport kecil, ya? Dan di airport itu biasanya pesawat itu hanya mungkin, ya, sebulan sekali untuk tinggal landas dan take off, ya? Karena membawa barang-barang dari tempat jauh dan karena tempatnya terpencil, ya, untuk menghemat biaya ataupun juga karena cuaca yang tidak menentu. Maka penerbangan hanya dilakukan daerah itu hanya sebulan sekali, ya? Anggeplah misalnya kita ada jadwal kedatangan, ya, sekali sebulan dan minggu yang kedua. Minggu kedua kalau saudara lihat mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 17, ya? Saudara lihat ya yang saya kotakin merah. Nah, kalau peristiwa seperti ini, kalau saudara mau pulang, saudara sudah ada di daerah ini mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan, ya? Dan saudara tahu jadwal penerbangan akan datang sebulan sekali, minggu kedua. Menurut saudara, saudaranya datangnya ke airportnya tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11. Tanggal berapa, kira-kira? Tanggal 4. Tanggal 4? Wow. Ada lagi? Mau tanggal berapa? Tanggal 9, Pak. Tanggal 9? Oke. Arya mau milih tanggal 19 atau tanggal 20? Nggak mau kok, udah telat. Ya udah, udah lewat, ya? Ya, jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini, maka paling tidak, ya? Itu yang ada saudara kita yang ngomong tanggal 4. Ya boleh, nggak masalah. Karena tanggal 4 itu masih minggu pertama. Ada yang mengatakan tanggal 9? Ya boleh, karena itu masih minggu pertama. Ya? Dan tanggal 10, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah tanggal 11, itu kritikal sekali, saudara. Ya, kritikal sekali. Bisa jadi dia pesawatnya mendarat tanggal 11 dan pada tanggal 11 itu pun dia bisa berangkat. Jadi kalau kita melihat, ya, dengan nalar yang normal, ya, nalar yang normal. Kalau sudah dikasih tahu, minggu kedua, ya, berarti kita harus bersedia sebelum minggu kedua itu datang. Ya? Jadi yang paling tepat adalah paling lambat, paling lambat kita harus ada di tempat itu tanggal 10. Ya? Tanggal 10 paling lambat. Ya? Kalau tanggal-tanggal sebelumnya ya boleh-boleh saja. Untuk apa? Sebetulnya satu. Untuk mengantisipasi supaya kalau pesawatnya datang, bisa naik pesawat dan langsung bisa berangkat. Begitu. Ya, karena faktor cuaca misalnya. Cuaca berubah-ubah misalnya. Ya? Cuaca ekstrim apalagi. Itu ada daerah-daerah tertentu yang cuacanya bisa berubah-ubah, saudara. Contohnya beberapa daerah yang di Amerika ini seperti di daerah Colorado. Ya, Colorado State. Dan kemudian di daerah Seattle. Itu cuaca bisa berubah-berubah, saudara. Bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba badai, bisa tiba-tiba hujan es batu. Nah, jadi untuk mengantisipasi seperti itu, ya pastilah kalau nalarnya seseorang itu normal, pasti dia melihat schedule ini dia akan datang sebelum daripada minggu kedua. Maksimum yang dia harus kerjakan adalah tanggal 10. Ya, itu maksimum. Dan dia akan siap dengan segala kondisi. Kalau pesawat itu tanggal datangnya tanggal 11, ya dia akan berangkat. Kalau 12, ya oke, nggak masalah. Kalau tanggal 15, ya nggak apa-apa. Karena masih di dalam waktu schedule. Nah, ini kita harus perhatikan. Yang saya maksudkan adalah kita harus berjaga-jaga di dalam zaman akhir ini. Ya, zaman akhir ini. Karena yang kita bahas ini bukan nubuat pribadi. Itu yang pertama. Ya, bukan juga ramalan-ramalan yang tidak mempunyai dasar fondasi. Itu yang kedua. Yang kita pelajari mengapa kita bisa menentukan untuk kita bisa berjaga-jaga. Itu karena ada pola yang telah Bapak Yahweh itu bicara. Ya, di dalam dafar Elohim. Dan kalau saya lihat, polanya itu nggak sedikit. Nanti kita lihat beberapa yang lebih dalam. Nah, yang pertama adalah ingat bahwa kita ini hidup di tahun 2023. Nah, di dalam tahun 2023 yang menjelang habis beberapa hari, ya. Kalau ini masih hari, ya. Mungkin di saudara sudah tanggal 30, ya. Berarti masih ada satu hari lagi, ya. Beberapa jam lagi akan berakhir 2023. Ini Gregorian, ya. Dan masuk di dalam tahun Gregorian 2024. Maka kalau saya lihat, pembukaan dafar Elohim ini sangat-sangat jelas dan detail. Ya, jelas dan detail. Ya, bahkan bisa dilihat itu dari sejak zaman sebelum syamayim atau sorga itu diciptakan. Itu ayatnya sudah ada, saudara. Sampai, sampai nanti zaman di mana bumi ini dibakar habis dengan api. Kemudian sampai kita bisa melihat yang namanya lautan api, pengadilan tahta putih yang terakhir. Dan yang terakhir adalah syamayim yang baru, yaitu Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Itu ada semua di dalam tanak dan beridia dasar. Tidak luar biasa, saudara. Ya, bahkan bukan cuma itu saja. Dibuktikan dengan teliti oleh Bapak Yahweh. Tempat-tempatnya, waktunya, itu ada semua, saudara. Jadi kita ini sudah terima lengkap. Kalau sampai orang-orang yang sekarang dikasih tahu, ya, dengan pola yang lengkap ini tidak mau, berarti ada roh yang membutakan orang itu. Ya, ada roh yang membuat orang itu buta. Matanya ditutup oleh roh-roh jahat. Untuk tidak bisa mengenal akan dafar Elohim ini. Matanya dibutakan. Matanya dibutakan oleh roh-roh jahat. Nah, ini harus dibuka. Ya, harus dibuka. Oke, kita akan lihat di satu ayat ya. Tidak saya catat di depan, tapi mungkin bisa dibantu oleh Brother Henok. Yaitu di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Silakan, Brother Henok. Oke, 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Silakan. Yang di antara mereka, ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga terang injil kemuliaan Hamasyah yang adalah gambar Elohim, tidak bersinar atas mereka. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat ya ayat ini ya. Di tempat surah masing-masing, sudah buka. Kitab suci. Sudah lihat. Dikatakan bahwa ada ilah, ada spirit, ada roh-roh yang membutakan mereka. Dan ini real, saudara. Saya harus kasih tahu bahwa roh yang membutakan ini mempunyai banyak level. Ya, mempunyai banyak level. Oke, kita open camp sebentar untuk membicarakan soal ilah yang membutakan ini. Jadi, saat saudara yang sering saya lihat ya, dari masukan-masukan yang saya terima, itu keluarga saya kok nggak bisa melihat ya. Padahal saya bisa melihat. Betul lah. Betul lah, betul lah, betul. Betul, saudara. Sering nggak gitu. Nek, sama-sama lihatnya, ya pasti sama-sama ngerti, saudara. Betul kan? Sangat betul, Pak. Kalau sama-sama butanya, ya pasti nggak lihat semua. Ya, itu sudah pasti. Iya kan? Nah, berarti kalau satu lihat, satu tidak melihat, maka di sini kita harus cari tahu penyebabnya apa. Kok sampai mereka itu nggak bisa lihat? Begitu. Ya, padahal saya pernah ajarkan bahwa mata kita itu bukan cuma mata secara fisik. Ini mata fisik, ya. Ini mata fisik. Tetapi Bapak Yahweh menciptakan kita sebagai manusia itu juga mempunyai mata spiritual. Ya, mata spiritual. Nah, mata spiritual inilah pada saat Elisa dikepung, dan kemudian bujangnya itu kan teriak-teriak. Wah, ini kita dikepung, ini mati, mati, mati. Begitu kan? Ya kan? Elisa bilang apa? Sama Bapak Yahweh. Elohim, tolong buka mata daripada hambaku. Bukan, dia tidak mengatakan begini. Elohim buat mata untuk dia, tidak. Bukan buat mata, tapi buka. Jadi matanya itu sebetulnya sudah ada. Cuman belum bisa lihat. Begitu aja. Pernah saya mengadakan activation untuk hal ini. Ya, sehingga saudara betul-betul paham. Kalau gitu, gini aja. Ayo, kita adakan activation lagi. Supaya spiritual eye saudara, mata saudara lebih tajam lagi ya. Oke? Hallelujah. Oke. Kita akan angkat tangan terlebih dahulu. Kita minta supaya Ruaya Weleim turun. Dan nanti saat saya berdoa, saudara, jangan berdoa ya. Kalau saya berdoa, saudara berdoa, tabrakan. Saya berdoa, saudara menerima. Betul ya? Ini kan perinciannya begitu, saudara. Yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah saya berdoa buat saudara, kemudian nanti letakkan tangan saudara di kedua mata saudara. Jadi, mohon maaf yang pakai kacamata dilepas. Karena nanti yang diurapi adalah kacamatanya, bukan matanya. Burum, Pak. Lihatnya, Pak. Gak apa-apa. Burum-burum sedikit gak apa-apa. Burum-burum sedikit. Supaya pengurapannya itu tidak kecantol di kacamata. Jadi pada saat sudah pakai kacamata, pengurapannya turun. Begitu loh. Ya kan? Nah, kan kita gak mau seperti itu. Ya kan? Kita mau supaya tetap, walaupun kita tidak pakai kacamata, ya kan? Mata kita dibuat oleh Bapak Yahweh. Amin. Saya pakai kacamata, saya juga harus lepas, saudara. Ya? Oke. Ayo kita setelah hati dalam doa. Terima kasih, Abba Yahweh, di dalam Yesyua Hamasyah. Saudara angkat tangan dengan posisi menerima. Bapak Yahweh dalam Yesyua Hamasyah, saya mohonkan di dalam nama Yesyua Hamasyah. Ngurapan ruah Yahweh Elohim untuk mengaktifkan mata spiritual untuk dapat memahami daftar Elohim dengan benar. Amin. Sekarang. Setiap tangan-tangan yang diangkat dalam nama Yesyua Hamasyah. Baik, sekarang saudara letakkan dua telapak tangan saudara di mata saudara. Ya? Di mata saudara. Ya? Letakkan. Saya akan berdoa. Ya, jadi saudara letakkan ya. Saudara terisif. Di dalam nama Yesyua Hamasyah. Pengurapan yang telah dicuakan oleh ruah Yahweh Elohim di tangan saudara. Untuk mencelikan mata spiritual saudara lebih pajam lagi, lebih dapat melihat kedalaman daftar Elohim. transfer dalam nama Yesyua Hamasyah. Dalam nama Yesyua Hamasyah. Di dalam nama Yesyua Hamasyah. Sekarang katakan sama-sama dengan saya. Saya terima. Saya terima. Ngurapan ruah Yahweh Elohim. Ngurapan ruah Yahweh Elohim. Ngurapan ruah Yahweh Elohim. Dalam firman Elohim. Dalam firman Elohim. Berkati saya. Bukan memberkati saya. Berkati saya. Selamanya. Selamanya. Saya terima. Saya terima. Pengertian-pengertian daftar Elohim. Pengertian-pengertian daftar Elohim. Langsung penyajur. Langsung penyajur. Untuk membuka mata roh saya. Buka mata roh saya. Alam pikiran saya. Alam pikiran saya. Menonton hati saya. Menonton hati saya. Untuk tetap berpaut. Untuk tetap berpaut. Gafar Elohim. Gafar Elohim. Yesyua Hamasyah. Yesyua Hamasyah. Saya terima. Saya terima. Yang besar ini. Berkati, Mestad. Berkati, Mestad. Yang besar ini. Yesyua. Alam. Dalam namanya. Alam. 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 Sudah bisa. Amen. Alhamdulillah. Ya. Puji Bapak Yawe. Jadi, saudara juga akan diperlengkapin. Di dalam doa. Di dalam kebenaran daftar Elohim. Kalau saat saudara menerima daftar Elohim. Saudara. Simpan dalam hati. Dan. Dan. Seperti bisa merenungkannya. Ya. Berkati dengan ruah Yawe Allahim. Maka mata spiritual saya terbuka. Ya. Amin. Amin. Hal yang sangat penting. Ya. Sehingga kita bisa melihat. Nah. Tadi kita kembali lagi mengenai. Ilah-ilah yang menutup mata. Ya. Contohnya seperti apa? Yang paling. Yang paling kasar. Tepak. Saudara mungkin bisa kasih saya pandangan. Kira-kira model apa? Spirit apa yang menutup mata mereka? Perayaan Pak. Perayaan hari raya Natal. Nah. Itu salah satunya. Ada yang lebih kasar lagi. Entah nama Pak. Apa ya Pak? Itu rodo alu. Saudara. Ya. Yang lebih kasar. Yang paling kasar itu kadang-kadang. Orang gak percaya Elohim. Betul kan? Tolok. Ya. Kemudian. Yang tidak kalah kasarnya adalah. Lawangwis tahu. Kalau nabinya itu buta huruf gak bisa nulis. Loh kaya dipercayoi. Gitu loh maksudnya. Haleluya. Kok ya diikutin. Ya kan? Pada. Jafar Elohim. Yesua ngomong. Orang buta. Nonton orang buta. Orang buta. Tempelnya jentuh. Kedalam lompat. Nah. Orang buta huruf loh. Kok diikuti? Itu gimana? Itu lah. Ya kan? Dipercayai sehingga. Sangat percaya kalau matinya. Dengan menggunakan bom. Ya kan? Nanti akan mendapatkan hadiah. Begitu. 72. Ya. 72. Ya. Serta hati sendiri. Ya. Kalau yang laki dapat bidadari. Yang perempuan dapat bidadari. Bidadari. Bagaimana? Berspirit. Ya. Spirit yang membutakan. Nah. Kemudian. Juga. Kalau sudah masuk di daerah yang lebih halus. Yaitu mengenai tujuh hari raya. Yang diperayakan. Dirayakan adalah hari raya. Hari raya pagan. Ya. Tidak melihat hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Yang dirayakan adalah Natal. Padahal sudah dikasih tahu. Itu adalah spiritnya saudara. Ada rohnya. Ada spiritnya. Kemudian mengenai nama Yahweh. Itu sudah mulai lebih tipis lagi. Tapi tetap spirit-spirit ini adalah spirit yang membutakan. Ya kan? Habis kita. Habis kita. Nama Yahweh. Diselewengkan jadi Hashem. Ya. Tidak mau disebut nama Yahweh lagi. Kemudian nama Yeshua. Tidak lagi disebut. Tapi jadi Yahshua. Itu ada spiritnya semua. Ada spiritnya semua. Kemudian apa lagi? Membaptis di dalam nama Yahweh. Nama Yeshua Hamasyah. Dan ruah Yahweh Elohim. Tapi dirinya sendiri tidak mau dibaptis. Tidak tahu ya. Ini aneh. Itu ada spiritnya itu. Ya. Kalau ditanyain. Alasannya macam-macam. Ya kan? Itu adalah spirit penolakan. Tapi mau baptis. Ini mah serigala berbulu kucing. Gitu loh. Ya kan? Ini mengerikan sekali. Ya. Ini spirit-spirit itu bahaya. Seperti itu. Ya ada banyak yang tipis-tipis lagi. Ya jadi kita harus lihat seperti itu. Nah kalau begitu. Cara spiritual wordnya bagaimana? Cara peperangan rohnya bagaimana? Lalu saudara bagaimana? Ini sekalian. Hal ini jadi saya ungkapkan aja. Bagaimana caranya? Sampaikan terus Pak. Sampaikan terus. Nah kalau dibutakan terus ya. Pemputusan Pak. Pengputusan. Gimana Pak? Pengputusan. Didoakan Pak. Bukan Bapak Yahweh. Didoakan. Yang didoakan Pak. Benar didoakan. Di doakan pribuit. Bukakarungannya. Supaya buka karungannya. Dukakarungannya Pak. Tadi. Dikupkan. Matanya Pak John tadi mengatakan Diputuskan, apa yang diputuskan Pak John? Spirit yang menyelubungi Yang biasanya kan ada itu Kayak selubung atau Selaput di dalam, di matanya itu Mata rohani, kayak gitu Spirit ilah-ilah lainnya Pak Oke Ilahnya ya Gimana ya, Sisa Rendang ngomong tadi gimana? Apa ya? Memperkatakan firman Yahweh tentang Itu, itu Memperkatakan Oke, baik Kalau Sister Helena tadi saya sempat cuman gak terlalu Dengar, gimana pendapatnya? Didoakan Pak, didoakan Diputuskan segala rorok Oke Kita akan lihat satu Ayat ya, yaitu di dalam Matius 12 ayat 29 Brother Henok bisa minta tolong untuk dibacakan Matius 12 ayat 29 Matius 12 ayat 29 Matius 12 ayat 29 Tepat masuk ke dalam rumah orang yang kuat Dan menjara perabotnya Jika dia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu Dan kemudian Barulah dia menjara rumahnya Ya, terima kasih Kalau menurut saudara Orang kuat ini siapa? Setan Pak Oke Ilah-ilah lain Kalau orang kuatnya setan Manusianya di mana? Manusianya di luarnya Pak Manusianya di mana? Manusianya di luarnya Orang kuatnya di dalamnya itu Ilah-ilah Oke Ilah-ilah itu Pak Ada lagi? Ya, terima kasih Bro Adi Ada lagi yang mau coba menanggapin ayat ini Supaya saudara paham Mengenai spiritual world Orang kuatnya roh teritorial Pak? Oke Nah, lewat ayat ini aja Lewat ayat ini aja Orang kuat ini siapa? Dan manusianya di mana? Itu aja Orang kuatnya yang ada dalam rumah itu Pak Itu orang kuat? Oke Orang kuatnya itu siapa? Saya begitu Kesembahan orang itu Pak Ilah-ilah lain Pemilik rumah Pak Oke Sister Ernie gimana tadi? Tadi putus-putus Orang kuatnya itu Menguasai diri Yang dirinya Orang yang kita doakan ini Pak Oke Manusianya yang di mana nih? Kelihatan gak manusianya di ayat ini? Manusianya Tuhan rumah Tapi setannya gak kelihatan Manusianya rumah itu Pak Nah Terima kasih Manusianya hartanya Pak Terima kasih Saat saudara Saat saudara mendoakan Kepada orang itu Dan yang dirudal pertama kali Bukan orang itu Tetapi orang kuat Yaitu setannya Kira-kira setan Mau gak dirudal Pasti tidak mau Dia lakukan adalah Dia balikkan rudal itu Betul kan? Seserangan balik itu namanya Ya kan? Dan targetnya tidak mengena Jadi Yeshua mau Ngajarin kita Dengan Cara pandang Yeshua Yaitu apa yang ada Di dalam alam spiritual Yaitu kalau mau doain seseorang Mau menjarah rumahnya Supaya dia Dimenangkan Maka orang kuatnya Harus diikat Diikat dulu Ya Dibuat lumpuh dulu Nah Barulah Tapi ingat Sebelumnya saudara harus Memperlengkapi hidup saudara Jangan sekali-sekali Ibu Adasa Fangpang Mempunyai Pengajaran yang bagus sekali Jangan kita ngancam Pakai pistol Tapi gak ada pelurunya Soalnya saya lihat disini Ya kan? Nah kalau setannya masih Setan RT RW Ya Diancam dengan pistol Tapi gak ada pelurunya Ya Mereka lari Tapi kalau sudah Levelnya gubernur Levelnya menteri Diketawai Dibasokasih ya Soalnya saya lihat Jadi dalam hal ini Ya Mengapa kebanyakan Terjadi Serangan balik Dan Apa itu namanya Kegagalan dalam hal ini Karena Tidak memperlengkapi dirinya sendiri Untuk sebuah pertempuran Alam roh Jadi sudah paham Jadi mulai sekarang Kalau saudara mau mendoakan Saudara Family Atau siapapun Kita tahu prinsipnya Yeshua yang ngajari Ya Yang pertama adalah Perlengkapan diri sendiri Sudah Yang kedua Mulai Ikat Kekuatan Roh-roh jahatnya Ya dan Saudara jangan Expect ini bisa berlangsung Sehari Dua hari Tiga hari Tidak Jangan Tidak bisa melakukan Seperti itu Karena kita Tidak tahu Alam spiritualnya Bagaimana Tetap Kita harus Kontinu Di dalam hal itu Jangan batasi Kuasa ruwa Yahweh Elohim Tapi ingat strateginya Ada spirit Ada roh Yang membutakan Saya bisa lihat Nanti Caranya Gimana Untuk Supaya orang itu Bisa dibukakan Itu banyak Banyak Ya Ada Yang Halus Ada yang kasar Kira-kira Yang kasar Modelnya kayak apa Kasih cobaan Pak Josep Roy Iya Kasih penyakit Kecelakaan Ya Usahanya Ampuk Ya kan Habis itu Hampir masuk Jurang Dan sebagainya Ya Itu yang kasar Untung-untung Dia masih bisa Disadarkan Tapi kalau yang halus Bagaimana Yang halus Tiba-tiba Dia lihat Pengajaran Misalnya di pelayanan menorah Dia bisa terbuka Matanya Oh iya ya Selama ini saya salah Ya kan Terus kemudian Dulunya Yahshua Sekarang oh iya ya Ini gak cocok Dengan angka Kematria Harusnya Yeshua Ya kan Dulunya ngertinya Yehova Oh iya Ternyata gak cocok Ini yang bener Pola ibraninya adalah Yahweh Itu yang halus Saudara Ya Enak Kalau yang halus Itu gak rugi Tapi yang kasar Itu banyak ruginya Saudara Betul kan Misalnya Mau di Tabrak kereta api Baru bertobat Kan rugi Saudara Ya kan Itu dia Itu bahaya disana Ya ini mungkin Ibu Datsafa mau nambahin Silahkan Arizona Sorry ini Angel Shalom Saudara Bagaimana Angel Bagaimana Dad if you can Tapi bisa jelaskan Maksudnya apa itu Perlengkapan Jadi Banyak orang kan merasa Bahwa mereka Udah Memangkai Perlengkapan itu Tapi Tapi bisa explain Gimana Orang itu bisa Be ready Dan siap untuk Terjun di dalam Pertempuran itu Ya mungkin Saya akan tambahkan sedikit Nanti Saya akan tambahkan Ada Ibu Datsafa Mungkin gak bisa Nambahin juga Ya Yang kita bisa lihat Pertama adalah Kita sudah Tidak Goyang Fondasi kita Di dalam Bapak Yahweh Dalam Yeshua Hamasyah Dan Ruah Yahweh Elohim Kita tidak goyang Kemudian kita sudah Di baptis Di dalam baptisan Pembaharuan Dan jelas Sudah diputuskan Dari Sesembahan Yang bukan dari Israel Kemudian Ya Saudara juga Sudah diputuskan Dari kutuk-kutuk Ya Nenek moyang Dari perjanjian-perjanjian Yang pernah dibuat Oleh nenek moyang saudara Atau saudara sendiri Pernah buat Misalnya Pernah diajak Pergi ke dukun Cuman menemani saja Itu tidak boleh Itu harus diputuskan Kemudian Saudara pernah diramal Iya lah Coba-coba lah Ini Telapak kaki saya Coba kamu lihat Ramalannya cocok atau tidak Ya Maksud saya Pakai telapak tangan Bukan telapak kaki kan Biasanya Ya kan Nah Saudara Itu gak boleh Gak boleh diramal Itu membuka celah Kemudian Makan sesajen Atau Dikasih makanan Minuman dari hasil Penyembahan berhala Kemudian Saudara-saudara Yang di Bali Khususnya Atau daerah-daerah Tempat tertentu Untuk mengunjungi Tempat tertentu Saudara harus pakai Saya pernah Waktu masih kecil Diajak Diajak orang tua Ke Bali Mau lihat Mek lihat loh Patung Ganesha Mesti pakai Yang namanya Sabuk warna Yang kuning Itu loh Tapi kin Mek lihat Gini tok Orang-orang lihat Gini tok Gak ngerti Saudara Ya dasar gak ngerti Tapi itu pun Harus diputuskan Ya Jadi itu Perlengkapan-perlengkapan Ya harus Saudara lakukan Kemudian Saudara harus Memperlengkapi Hidup Saudara dengan Tubuh dan darah Yeshua Ya Itu Perlengkapan-perlengkapan Seperti itu Kemudian Karakter-karakter Itu juga harus Diperhatikan Ya Jadi Perlengkapannya Seperti itu Jadi pada saat Saudara mendoakan Atau berperang Dengan orang Kuat ini Ya Mereka Tidak akan Melihat celah Saya bisa paham Di sini Ya Mereka tidak Melihat celah Dan saudara ingat Sebelum berdoa Saudara Tubuh-tubungkus Tempat saudara Apa yang Bapak Yahweh Percayakan Dalam hidup saudara Dengan Pasukan Malekat Yang setia Pada Bapak Yahweh Ya Jadi Itu yang harus Saudara perhatikan Kemudian Yang paling efektif Adalah Kalau saudara bisa Mendengar suara Yahweh Elohim Ruah Yahweh Elohim Berkata Doakan orang ini Secara spesifik Itu akan Masuk Jadi Disinilah Beberapa hal Yang Yang diperlukan Mungkin Angel Mau nambahkan sesuatu Untuk Perlengkapan Atau Ibu Dengan seseorang Benci Dan Dendam Dan Pokoknya Marah Dan Juga Kita harus Tahu bahwa Kita harus taat Sama Bapak Yahweh Banyak orang Misalnya Memikirkan Bahwa Oke Kayak Misalnya Aku mau Masuk dalam Pertempuran ini Tetapi Tidak taat Sama Firman Bapak Yahweh For example Satu contoh Tidak mengadakan Hari Shabbat Juga Satu contoh Lagi Mereka Tidak Mereka Tidak Menurut Perkataan Bapak Yahweh Misalnya Bapak Yahweh Suruh apa Tapi Mereka Melanggar Dan Misalnya Tidak Misalnya Ditulis Dengan Di dalam Firman Tetapi Bapak Yahweh Suruh Sesuatu Dan Kita Menolak Apa yang Bapak Yahweh Suruh Itu juga Menjadi Celah Di dalam Hidup kita Jadi Apa yang Bapak Yahweh Suruh Di dalam Hati Di dalam Suara Itu kita Harus taat Jadi kita Tidak Membuka Celah Di dalam Situasi Apapun Juga Apa yang Kita lihat Segampangnya Facebook Segampangnya Melihat Dan Melihat Diri Sendiri Kenapa Orang Itu Kelihatannya Luar Biasa Keluarganya Ini Keluarganya Itu Jadi Jangan Melihat Facebook Jangan Melihat Instagram Kalau Dalam Peperangan Benar-benar Sungguh-sungguh Jangan Melihat Social Media Karena Pikiran Kita harus Benar-benar Fokus Kepada Bapak Yahweh Jangan Sampai Setan Membuka Celah Untuk Kita Misalnya Bisa Irih Dan Menginginkan Sesuatu Yang Keduniawian Dalam Hidup Kita Itu Yang Salah Satu Yang Bapak Yahweh Angel Ingat Yang Bapak Yahweh Terapkan Di Dalam Hidup Kita Waktu Kita Lagi Pertempuran Dan Peperangan Roh Itu Salah Satunya Mungkin Mami Bisa Tambahkan Tetapi Satu Hal Saat-saat Ini Di Jaman Akhir Ini Kalau Saya Bilang Memang Hidup Kita Itu Peperangan Roh Itu Saat Ini Itu Tujuan Kita Itu Dipersiapkan Untuk Menjadi Kempelai Yeshua Jadi Saya Rasa Perlengkapan Itu Adalah Diri Kita Sendiri Memang Betul Di dalam Peperangan Roh Itu Tidak Main Saya Lihat Orang Sembarangan 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 Tetapi Memang Harus Celah-celah Ditutup Karena Saya Waktu Doakan Pak Yosep Roy Itu Saya Benar-benar Kedagingan Saya Tidak Misalnya Kita Ada Yang Ibu-ibu Senang Ke Mana Jalan-jalan Ke Ini Saya Tanggalkan Semua Saya Cuman Pujian Penyembahan Sama Bapak Yahweh Saya Tidak Pernah Lihat TV Pun Untuk Apapun Saya Tidak Akan Lakukan Tapi Fokus Saya Kepada Bapak Yahweh Benar-benar Itu Harus Benar-benar Kedagingan Ditanggalkan Kayak Misalnya Senang Pesta Diajak Ini Jadi Waktu Kita Ini Benar-benar Muci Menyembah Bapak Yahweh Itu Peperangan Yang Sebetulnya Asli Kalau Enggak Itu Bisa Ditembak Sama Satan Karena Saya Pernah Ini Contoh Ini Adalah Dulu Waktu Saya Ketemu Seseorang Waktu Itu Dia Bilang Anakmu Kok Bisa Begini Ternyata Peperangan Mamanya Bisa Speak Ng Mamanya Itu Waduh Keliatannya Lemah Lembut Takluk Ternyata Ada Satu Celah Dia Dia Bisa Ibu Fang Fang Itu Siapa Namanya Anak Saya Minum Minum Ini Blah Blah Terus Akhirnya Saya Doa Eh Anaknya Ternyata Celahnya Mamanya Mamanya Juga Minum Minum Gimana Bisa Ini Gitu Jadi Enggak Bisa Jadi Kita Kalau Benar-benar Peperangan Roh Itu Betul-betul Harus Menanggalkan Kedagingan Supaya Kita Tidak Ada Serangan Balik Dari Si Satan Karena Enggak Main-main Saudara Kadang Serangannya Tipis Yaitu Saudara Sendiri Akan Jatuh Dan Istilah Pada Jaman-jaman Akhir Ini Sangat Bahaya Saudara Benar-benar Harus Dipersiapkan Sayang Kalau Kita Sudah Disiapkan Jadi Mempelai Yeshua Kita Kaya Wah Kita Diberi Kuasa Kuasa Kita Ini Roh Kita Lebih Besar Tapi Saudara Sendiri Enggak Ada Persiapan Apa- Apa Saudara Minum Masih Kerokok Masih Senang Nonton Bioskop Masih Senang Jalan-jalan Dagingannya Luar Biasa Udah Enggak Bisa Enggak Bakalan Bisa Dan Saudara Yang Akan Terseret Dan Masuk Karena Banyak Ini Dari Itu Yang Tadi Saya Ceritain Mamah Itu Saudara Doakan Sudah Gitu Waktu Saya Datang Ke Rumah Dia Waktu Itu Saya Bawa Ini Diseman Spirit Kamu Ini Pernah Jadi Pendoa Syafaat Untuk Doakan Seluruh Bangsa Wah Ditembak Semua Sama Satan Ancur Anaknya Berantakan Suaminya Jadi Gila Waduh Sudah Habis-habisan Dia Karena Dia Sendiri Saja Kerohaninya Bobrok Begitu Terus Doakan Seluruh Bangsa Sama Itu Bagaimana Ketembak Akhirnya Ada Temannya Sampai Mati Juga Peperangan Itu Enggak Main Tempori Ada Juga Jadi Untuk Saat Ini Saya Tadi Pagi Saya Diingatkan Sama Bapak Yahweh Untuk Saudara Semua Ini Bukan Suatu Kebetulan Dan Pak Yosep Roy Enggak Ngasih Tahu Kita Juga Kalau Pak Yosep Selalu Langsung Jadi Enggak Rencana Enggak Apa Jadi Ini Confirm Juga Tadi Pagi Saya Relationship Sama Bapak Yahweh Disitu Saya Sampai Menangis Sama Bapak Yahweh Untuk Jiwa-jiwa Bapak Yahweh Bilang Untuk Memang Banyak Dari Saudara Kita Akan Ketinggalan Itu Adalah Suatu Pelajaran Bagi Mereka Yang Menolak Tetapi Satu Kesempatan Dan Saudara Peperangan Roh Yaitu Saudara Mendoakan Yaitu Saudara Menulis Bagaimana Saudara Mengenal Yahweh Taruh Di rumah Ayat-ayat Firman Saudara Kasih Yang Elisabeth Anak Saya Mendapatkan Itu Pesennya Bapak Yahweh Yaitu Siapa Yang Ketinggalan Tetap Pujian Menyembah Bapak Yahweh Dan Saudara Saudara Saat Ini Yang Saudara Ini Mesej Bapak Yahweh Saudara Tulis Itu Bagaimana Pengenalan Akan Yahweh Bawah Hanya Di dalam Yahweh Yeshua Keselamatan Itu Saudara Tempelkan Saudara Di rumah Dimanapun Dan Itu Nanti Akan Diingat Oleh Saudara Saudara Semua Saudara Family Kita Semua Yang Ketinggalan Saat Ini Mereka Senang Senang Karena Mereka Memang Tidak Mengerti Dibutahkan Secara Manusia Kita Kasian Tetapi Bukan Berarti Kita Harus Menyerumuskan Diri Kita Juga Ikut Sama Mereka Jadi Hati-hati Saudara Kalau Memang Doa Apalagi Saudara Spirit Itu Bisa Transfer Saudara Benar Di Telepon pun Bisa Transfer Saya Ini Sudah Nyatah Semua Spirit Itu Bisa Transfer Hati-hati Itu Spirit Benar-benar Ini Saja Ada Hamba Tuhan Doakan Orang Berjina Spirit Transfer Ke Hamba Tuhan Setelah Dia Doakan Dia Kena Karena Masa Lalunya Dia Berjina Dia Pikir Dia Sudah Sembuh Dia Pikir Itu Tetapi Pada Saat Itu Dia Mendoakan Dia Ada Celah Walaupun Dia Sudah Jadi Pendeta Bertobat Tetapi Langsung Spirit Perjinaan Masuk Kedalam Pendeta Itu Jadi Hati-hati Zaman Akhir Ini Bahaya Sekali Dan Lebih Baik Saya Anjurkan Saudara Peperangan Roh Yaitu Melawan Kedagingan Kita Sendiri Saat Ini Untuk Kita Menjadi Mempelai Yang Disempurnakan Oleh Bapak Yahweh Yaitu Melawan Keinginan Daging Di Dalam Diri Kita Itu Peperangan Itu Nomor Satu Kalau Sudah Lulus Kalau Kita Tanya Sama Bapak Yahweh Minta Kepekaan Minta Sama Bapak Yahweh Mendoakan Orang Itu Tidak Main Main Itu Peperangan Roh Jadi Jangan Kita Merasa Diri Kita Itu Roh Saya Lebih Besar Memang Bapak Yahweh Kasih Kita Tetapi Kita Harus Perlengkapan Sayang Kalau Sasarannya Satan Kita Pendoa Dirontokkan Semua Akan Rontok Tidak Selamat Tetapi Kalau Kita Satu Kita Satu Kita Pendoa Tetapi Suatu Saat Keluarga Kita Akan Diselamatkan Itu Terjadi Saudara Benar Seperti Hanya Saya Waktu Papa Saya Meninggal Ya Kan Secara Banyak-banyak Papinya Pak Yosep Roy Dia Itu Menikah Lagi Itu Bisa Masuk Neraka Sudahan Lagian Dia Menolak Tetapi Saat Terakhir Bapak Yahweh Itu Ini Saudara Saya Dikasih Disermen Spirit Kurang Lima Jam Kurang Berapa Jam Mau Meninggal Langsung Saya Ngomong Sama Pak Yosep Roy Ini Apa Rasanya Saya Dikasih Ruah Yahweh Elohim Disermen Spirit Bahwa Papanya Dia akan Berangkat Kena Penyakit Cancer Terus Akhirnya Pemberesan Semua Semua Itu Dilakukan Itu Peperangan Enggak Main-main Setelah Mendoakan Saya Mimpi Dikejar Satan Dikejar Sama Satan Dalam Mimpi Tapi Papanya Pak Roy Selamat Masuk Sama Itu Terpujilah Bapak Yahweh Tapi Saudara Pemperangan Roh Ini Maka Dari Itu Kita Harus Hati-hati Jangan Sampai Kita Sendiri Yang Terkena Itu Sayang Karena Spirit Spirit Bisa 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 Transfer Hati-hati Di gereja Pun Ini Sekalian Saya Saksi Ada Kita Waktu Mengunjungi Seseorang Dia Kena Spirit Batman Saudara Hati-hati Terhadap Gambar Terhadap Jangan Meremehkan Jangan Cucu Saya 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 Ajarin Untuk Gambar-gambar Batman Itu Spirit Spiritnya Kelelawar Saudara Satan Itu Benar Ini Saya Ini Matah Ros Saya Ngelihat Kalau Itu Batman Batman Atau Superman Itu Terus Terang Saudara Itu Apalagi Batman Itu Spirit Kelelawar Kenapa Saya Bisa Bilang Itu Dulu Saudara Pernah Ada Satu Jemaat Saya Waktu Mengunjungi Saya Lihat Itu Saudara Apa Spirit Kelelawar Itu Batman Itu Terus Habis Itu Saudara Saya Kasih Tahu Dia Ke Gereja Dia Ke Gereja Kita Spiritnya Itu Bisa Ninggal Karena Penghuni Gerejanya Pendetanya Kompromi Jadi Spirit Batman Itu Saudara Nempel Spirit Klelawar Itu Ada Di Gereja Itu Saudara Suatu Saat Ada Jemaat Satu Jemaat Dia Waktu Kita Pulang Doa Malam Dia Pulangnya Terakhir Langsung Dia Lari Sama Kita Terus Minta Doa Sama Pak Yosef Roy Sama Saya Terus Untuk Apa Katanya Dia Spirit Batman Spirit Kelelawar Itu Saudara Itu Ada Dimana Di Mobilnya Dia Jadi Mengikuti Setelah Itu Karena Dia Adalah Dia Juga Ada Celah Disitu Jadi Ini Saudara Dunia Alam Roh Itu Wah Jangan Main-main Saudara Ada Celah Spirit Spirit Yang Ada Di Sekeliling Itu Bisa Ini Menempel Bisa Ngikut Maka Dari Itu Saudara Saya Kasih Tahu Juga Untuk Kuncinya Jika Saudara Pergi Kemana Pun Kebaskan Semua Aura Negatif Kebaskan Semua Spirit Satan Supaya Tidak Mengikuti Tubuh Jiwa Ros Dara Harus Ditutup Bungkus Dengan Darah Yesua Maka Dari Itu Kembali Lagi Pentingnya Perjamuan Yaitu Minum Darah Yesua Dan Makan Tubuh Yesua Haleluya Sampai Disini Kesaksian Saya Dan Saudara Benar Zaman Akhir Ini Hati-hatilah Persiapkan Kita Untuk Menjadi Mempelainya Yesua Haleluya Amen Terima kasih Untuk Angel Dan Ibu Adasa Fang Fang Ya Saudara Jangan Main-main Dengan Simbol Simbol Itu Jangan Main-main Itu Ibu Adasa Fang 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 Yang Lagi Mendoakan Seorang Anak Perempuan Yang Terkena Ikatan Minum Minum Itu Dia Melihat Tiap Malam Itu Kelihatan Pentagram Tau Ya Pentagram Yang Bintang Lima Bintang Sisi Lima Itu Itu Ada Di Langit-langit Kamarnya Dia Dia Sering Lihat Seperti Itu Ya Saat Itu Kita Belum Tahu Kita Usir Setanya Perangin Eh Ternyata Mamahnya Juga Ikut Terikat Di Dalam Minum Minuman Wah Akhirnya Rontok Akhirnya Rontok Davar Elohim Diberikan Kerohaniannya Hancur Misalnya Jadi Jangan Main-main Kita Buka Sebentar Ayat Di Roma 8 Ayat Yang Pertama Tolong Bisa Baca Dari Dua Terjemahan Yang Pertama L-A-I Tapi Tolong Kata Yunani Diganti Jadi Yeshua Kemudian Di Terjemahan I-L-T-3 Tolong Perhatikan Dua Terjemahan Ini Roma 8 Ayat Yang Pertama Roma 8 Ayat Pertama Roma 8 Ayat Pertama Terjemahan L-A-I Dulu Demikianlah Sekarang Tidak Tidak Penghukuman Bagi Mereka Yang Ada Di Dalam Yeshua Hamasya Ya Itu L-A-I Ya Saya Perhatikan L-A-I Sekarang Coba I-L-T-3 Oleh 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 karena itu Sekarang Tidak ada Penghukuman Bagi mereka Yang ada Di dalam Hamasya Yeshua Yang tidak Hidup Menurut Daging Tetapi Menurut Roh Ya Terima kasih Sama Menghilangkan Bukan Cuma Memotong Menghilangkan Jadi Kita Lihat Dari L-A-I Ya Orang Yang Tidak Dibawa Penghukuman Adalah Orang Yang Ada Di Dalam Yeshua Dan Tidak Hidup Menurut Daging Tapi Dipimpin Oleh Ruwayawe Elohim Ayat Ini Banyak Menyesatkan Dari Sisi L-A-I Inilah Yang Selalu Dikatakan Sebagai Sekali Selamat Tetap Selamat Jadi Hyper Grace Ya Padahal Tidak Ngomong Seperti Itu Ada Bagian Yang Harus Kita Lakukan Silahkan Arizona Kalau Mau Nambahkan Salam Iya Angel Mau Juga Menambahkan Bahwa Kita Harus Ingat Di Dalam Peperangan Ini Hasilnya Kadang-kadang Kita Belum Bisa Lihat Karena Kita Akan Masuk Pengangkatan Seperti Waktu Yeshua Dia Waktu Di Dunia Ini Dia Juga Angel Yakin Dia Mendoakan Keluarganya Saudara-saudaranya Tapi Waktu Yeshua Masih Hidup Dia Belum Melihat Hasilnya Dia Belum Melihat Bahwa Adik-adiknya Mereka Bertobat Belum Tetapi Setelah Yeshua Sudah Meninggal Dan Setelah Yeshua Sudah Bangkit Dan Masuk Shamaim Setelah Itu Yeshua Bisa Menyatakan Bahwa Keluarganya Mereka Percaya Yeshua Hamasyah Dan Kadang-kadang Harus Seperti Itu Dimana Waktu Kita Peperangan Sekarang Kita Belum Bisa Melihat Hasilnya Dari Pertobatan Keluarga Kita Karena Kita Akan Dishamahim Tapi Pertobatan Mereka Akan Di Dunia Ini Dan Mereka Akan Ingat Apa Yang Bapak Yahweh Katakan Kepada Kita Semua Dan Apa Yang Kita Sampaikan Kepada Mereka Dan Seperti Saudara Yeshua Mereka Percayanya Setelah Yeshua Sudah Meninggalkan Dunia Ini Dan Itu Juga Akan Terjadi Kepada Kita Juga Setelah Kita Masuk Shamaim Dan Kita Sudah Pengangkatan Dari Situ Setelah Itu Keluarga Kita Bisa Melihat Kuasa Bapak Yahweh Dan Percaya Kepada Bapak Yahweh Yeshua Itu Aja Iya Betul Tadi Bapak Yahweh Juga Kasih Seperti Itu Tadi Waktu Saya Doa Untuk Saudara Seperti Apa Yang Dikatakan Angel Itu Benar Dan Nanti Mereka Akan Bertobat Ketika Mereka Ketinggalan Nah Kita Di Bapak Yahweh Saat-saat Ini Kita Mendoakan Family Saudara-saudara Kita Yang Belum Percaya Supaya Benih Ini Yang Kita Doakan Mereka Akan Diselamatkan Dengan Cara Supranatural Dari Bapak Yahweh Sendiri Haleluya Jadi Kita Jangan Sampai Kecewa Kalau Kita Belum Melihat Hasilnya Sampai Ketik Kita Mau Pengangkatan Jangan Sampai Kita Kecewa Karena Pertobatan Itu Mungkin Kita Tidak Bisa Lihat Sekarang Tapi Setelah Pengangkatan Bapak Yahweh Akan Bekerja Amin Terima kasih Angel Dan Ibu Dasar Fang Fang Ya Persis Seperti Yang Kita Telah Bahas Di Metera Yang Kelima Akan Ada Revival Besar-besaran Di Dunia Ini Ya Tapi Ingat Revival Terlambat Tidak Akan Masuk Rapture Ya Karena Apa Ya Karena Masalah Tadi Yaitu Penolakan Dibutakan Dan Jadi Hati-hati Jangan Merasa Sudah Di Dalam Yesyoh Hamasyah Akan Tetapi Tidak Mau Penuh Dan Dipimpin Oleh Ruah Yahweh Elohim Melainkan Dipimpin Oleh Daging Merasa Sudah Baptisan Pembaharuan Merasa Sudah Ini Sudah Itu Tetapi Masih Dari Kriteria Roma 8 Ayat 1 Ini Belum Terpenuhi Berarti Orang Itu Masih Tetap Ada Di Dalam Penghukuman Kenapa Penghukumannya Karena Masalahnya Kedagingannya Itu Problem Terbesar Jadi Coba Sebelum Kita Betul Kata Ibu Sebelum Kita Berperang Melawan Orang-orang Kuat Itu Coba Perhatikan Diri Kita Masing-masing Sebelum Kita Masuk Ministri Perhatikan Diri Kita Masing-masing Terlebih Dahulu Apakah Ada Ikatan-ikatan Sudah Jangan Meremehkan Dengan Hal-hal Yang Additive Hati-hati Hal-hal Additive Ini Banyak Perjinahan Perjinahan Sesama Jenis Alkohol Obat-obatan Sudah Bisa Lihat Rokok Cerutu Ya kan Sudah Harus Perhatikan Baik-baik Di situ Itu Hal-hal Yang Mengikat Gaging Saudara Jadi Harus Waspada Saudara Jangan Sampai Ini Menjadi Kendala Ya Jangan Sampai Ini Menjadi Kendala Kita Kita Betul-betul Mengasihi Saudara Kita Rindu Supaya Saudara Betul-betul Terbebas Ruah Yahweh Elohim Mampu Menolong Saudara Mampu Ya Dia Sangat Mampu Kita Harus Ingat Bahwa Ruah Yahweh Elohim Itu Membangkitkan Tubuh Yeshua Dan Ruah 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 Yahweh Elohim Itu Tinggal Di Dalam Hidup Saudara Bapak Bayangkan Ini Tubuh Yeshua Itu Dibangkitkan Ruah Yahweh Elohim Tubuhnya Karena Yeshua Sendiri Ada Roh Bapak Yahweh Dan Rohnya Bapak Yahweh Tinggal Dalam Hidup Saudara Berarti Ada Kuasa Di Dalam Kehidupan Saudara Ingat Pertama Kali Untuk Apa Untuk Diri Saudara Sendiri Ini Yang Paling Penting Bukan Untuk Orang Lain Dulu Nanti Orang Lain Nanti Nanti Ya Nanti Ya Tapi Untuk Diri Saudara Sendiri Yang Paling Penting Saya Nggak Tahu Di Luar Sana Karena Saya Lihat Setiap Pengajaran Paling Tidak Ada Seribu lebih Orang Yang Sudah Melihat Pengajaran Pengajaran Ini Seribu Seribu Maratus Dua Ribu Saya Nggak Tahu Di Luar Sana Apakah Saudara Masih Terikat Dengan Hal-hal Yang Editif Kalau Masih Terikat Saya Berdoa Sekarang Untuk Saudara Ya Saudara Buka Hati Saudara Saudara Nyatakan Kalau Saudara Lemah Ngomong Kita Punya Mulet Ngomong Sama Bapak Yawe Bapak Saya Punya Kelemahan Di Sini Tolong Bantu Saya Itu Sering Yang Tidak Dilakukan Sering Kita Ah Elohim Tahu Bapak Yawe Sudah Tahu Isi Hati Saya Tidak Bisa Kita Harus Ada Kesepakatan Kesepakatan Ini Adalah Taf Huruf Taf Huruf Terakhir Dari Huruf Ibrani Yaitu Perjanjian Ya Piktograf Itu Dua Ranting Yang Bersilang Dua Ranting Yang Bersilang Yang Satu Ranting Siapa Yang Satu Manusia Yaitu Saudara Sendiri Yang Satu Ranting Siapa Ranting Siapa Yang Satu Kan Ada Dua Ranting Yang Satu Manusia Yang Satu Siapa Bapak Yahweh Salah Kalau Saudara Ngomong Bapak Yahweh Bapak Yahweh Itu Dalam Bentuk Roh Yang Yang Tepat Adalah Yeshua Hamasyah Karena Saudara Dan Yeshua Sama Sama Manusia Manusia Ini Rahasianya Disitu Kalau Yang Satu Roh Gak Bisa Hancur Ya kan Karena Ini Kita Manusia Ada Di Dalam Hidup Daging Karena Itu Yeshua Datang Untuk Menolong Saudara Di Dalam Hal Kedagingan Saudara Saudara Bisa Lihat Disini Gak Usah Pikirkan Orang Lain Dulu Pikirkan Diri Saudara Terlebih Dahulu Apa Yang Sudah Butuhkan Apa Yang Saudara Masalahkan Permasalahkan Keterikatannya Ada Dimana Daging Harus Dihancurkan Dengan Daging Dagingnya Siapa Yang Bisa Menghancurkan Daging Saudara Tidak Lain Adalah Dagingnya Yeshua Menosia Bisa Paham Disini Karena Itu Mengapa Darah Yeshua Itu Sampai Detik Ini Hidup Kromosom Berapa 24 Dan Dia Hidup Karena Hidup Karena Darah Yeshua Itu Hidup Maka Darah Yeshua Ini Sanggup Berperang Mengalahkan Daging Saudara Karena Dia Hidup Kalau Nggak Hidup Ya Namanya Nggak Hidup Ya Masa Bisa Mengalahkan So Bisa Paham Disini Karena Hidup Maka Darah Yeshua Sanggup Karena Itu Pentingnya Mengapa Kita Harus Makan Tubuh Yeshua Dan Minum Darahnya Sesering Mungkin Karena Kedagingan Hati-hati Lima Anak Darah Yang Bodoh Saya Kasih Tahu Rahasinya Sebelum Saya Bahas Soal Itu Saya Memang Sudah Rencanakan Bahas Lima Anak Darah Yang Bodoh Dan Bijaksana Lima Anak Darah Yang Bodoh Itu Karena Mereka Butuh Waktu Lagi Mengumpulkan Minyak Karena Masalah Kekurangan Minyak Karena Masalah Kedagingan Soalnya Jangan Merasa Nyaman Wah Saya Pasti Raptor Oh Hati-hati Kita Harus Cek Pribadi Kita Masing-masing Merendahkan Diri Saya Berdoa Untuk Saudara Masing-masing Minta Ruah Yahweh Elohim Saya Hanya Minta Ruah Yahweh Elohim Yang Ada Dalam Hidup Saudara Mau didoakan Saudara Bisa Arahkan Tangan Saudara Atau Saudara Angkat Tangan Terserah Saudara Bisa Saudara Bisa Menerimanya Saya Yakin Ini Ruah Yahweh Elohim Sedang Mengarahkan Walaupun Pembahasannya Mengenai Zaman Akhir Tapi Tidak Ada Salahnya Ruah Yahweh Elohim Sedang Bekerja Karena Ruah Yahweh Elohim Mengasih Saudara Supaya Kesempatan Ini Saudara Betul-betul Menjalani Beberapa Tahun Kedepan Ini Dan Menampung Minyak Sehingga Saudara Menjadi Lima Anak Dara Yang Bijaksana Oke Kita Doa Ya Papa Yahweh Dalam Yeshua Hamasyah Saya Mengucap Syukur Tas Anugerahmu Yang Luar Biasa Untuk Ibadah Hari Ini Bukan Satu Kebetulan Saya Yakin Ruah Yahweh Elohim Yang Sedang Bekerja Cover Saya Dan Seluruh Tim Arizona Cover Baik Ibu Dan Seluruh Tim Yang Ada Yang Sedang Dalam Perjalanan Ketempat Ini Saudara Kami Cover Semua Dengan Darah Yeshua Hamasyah Dan Pasukan Malekat Bapak Yahweh Yang Setia Menaungi Kami Di Tempat Ini Dan Juga Di Tempat Dimana Pun Saudara Saudara Yang Ada Di Luar Sana Mereka Berada Ruah Yahweh Elohim Boleh Menaungi Mereka Semua Terima Kasih Bapak Yahweh Dalam Yeshua Hamasyah Saya Mohonkan Engkau Melihat Apa Yang Menjadi Struggle Apa Yang Menjadi Masalah Dalam Kehidupan Pribadi Lepas Pribadi Daripada Calon-calon Mempelai Yeshua Hamasyah Dimana Setan Masih Merongrong Melalui Ikatan Ikatan Apapun Itu Bentuknya Baik Itu Melalui Hobi Hobi Baik Itu Melalui Alkohol Baik Itu Melalui Rokok Melalui Cerutu Atau Melalui Obat Obatan Melalui Perjinahan Dalam Bentuk Apapun Juga Ikatan Ikatan Dengan Ruh Ruh Jahat Bapak Yahweh Saya Mohonkan Di Dalam Nama Yeshua Hamasyah Ruah Yahweh Elohim Yang Akan Menolong Mereka Yang Akan Menolong Mereka Yang Akan Menolong Mereka Dalam Nama Yeshua Hamasyah Mengatasi Setiap Permasalahan Secara Pribadi Secara Kedagingan Dalam Hidup Mereka Bapak Yahweh Saya Percaya Karena Firman Berkata Engkau Yeshua Hamasyah Mengatakan Bahwa Engkau Tidak Meninggalkan Kami Seorang Diri Sebagai Yatim Piatu Engkau Minta Kepada Bapak Untuk Mengirimkan Ruah Yahweh Elohim Yang Tinggal Dalam Kehidupan Anak Anak Bapak Di Dalam Nama Yeshua Hamasyah Firman Mengatakan Ruah Yahweh Elohim Telah Tinggal Dalam Kehidupan Pribadi Lepas Pribadi Dan Sekarang Saya Minta Dalam Nama Yeshua Hamasyah Untuk Kekuatan Ruah Yahweh Elohim Diaktifkan Dalam Nama Yeshua Hamasyah Menghancurkan Kekuatan Kekuatan Kedagingan Terima Kasih Bapak Yahweh Kekuatan Kekuatan Kedagingan Yang Senantiasa Merongrong Calon Calon Mempelai Yeshua Hamasyah Terima Kasih Abah Yahweh Engkau Memberikan Jalan Keluar Engkau Memberikan Kelepasan Engkau Memberikan Kelegaan Karena Engkau Juga Berfirman Marilah Kepadaku Engkau Yang Berbeban Berat Yang Letih Lesu Aku Akan Memberikan Kelegaan Kelepasan Mulai Hari Ini Semua Ikatan Ikatan Terlepas Katakan Sama-sama Dengan Saya Mulai Hari Ini Di Dalam Nabi Yeshua Hamasyah Yang Hidup Yang Hidup Paskan Saya Dari Semua Ikatan Ikatan Kebakingan Dalam Nama Yeshua Hamasyah Merdika Dalam Ikatan Sihbap Yahweh Ruah Yerim Memer Dalam Nama Yeshua Hamasyah Terima Kemendian Dari Yeshua Hamasyah Tidak Ada Yang Tidak Dapat Yeshua Kerjakan Amin Saudara Melihat Kelepasan Demi Kelepasan Saudara Merasakan Lawatan Yang Luar Biasa Saya Tidak Tahu Pribadi Saudara Masing-masing Hanya Ketemu Zoom Saya Tidak Tahu Hanya Ruah Yahweh Elohim Yang Akan Menuntun Sehingga Saudara Boleh Terjama Saya Tidak Tahu Sama Sekali Urusan Pribadi Saudara Kita Ketemu Secara Fisik Ngopi Bareng Aja Tidak Pernah Saudara Letak Kita Juga Berjauhan Saya Ada 14 Jam Di Belakang Saudara Di Benua Yang Lain Di Sisi Tempat Yang Lain Tapi Ruah Yahweh Lain Tahu Persis Apa Yang Menjadi Permasalahan Saudara Amen Oleh Hari Ini Deklarasi Aku Sudah Terlepas Dan Soalnya Harus Bebas Dalam hal Ini Untuk Dipersiapkan Jadi Lima Anak Dara Yang Bijaksana Hati-hati Di dalam Hal Ikatan Ikatan Ya Oke Puji Bapak Yahweh Saya akan Lanjutkan Ya Saya akan Lanjutkan Terima kasih Teman-teman Semua Yang sudah Menyaksikan Video ini Sukses Besar Untuk Kita Semua Bapak Yahweh Memberkati Haleluya Amin Terima kasih